Ratusan aparat polisi menggerebek Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Polisi, mengacak-acak, Kampung Bahari untuk merahsia narkoba. Sudah menjadi rahasia umum jika Kampung Bahari diidentikan dengan narkoba. Pelaku narkoba kerap transaksi di Kampung Bahari dan sering pula digerebek. Tampak petugas kepolisian menyisir hunian warga di sepanjang bantaran rel kereta api di Kampung Bahari. Beberapa petugas kepolisian yang memegang senjata laras panjang tampak mendobrak paksa bedeng di pinggir rel kereta yang terkunci. Sementara itu, aktivitas warga di sekitar lokasi tampak normal. Tapi ada beberapa warga lainnya yang kaget dan berlarian saat polisi menggerebek bedeng-bedeng. Seorang perempuan diamankan polisi dari sebuah bedeng. Perempuan itu merontah saat diamankan polisi. Ada juga yang berlari sehingga dikejar polisi. Pria itu mengaku kaget saat polisi datang. Operasi narkoba yang digelar Polres Metro Jakarta Utara ini dipimpin oleh Kapolres Kombes Mibowo. Ada 700 personel polisi dan TNI yang dilibatkan dalam penggerebekan ini. Hari ini melakukan penertiban serta pemberantasan terkait dengan penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Kita sekarang berada berlokasi di daerah Kampung Bahari, Tanjung Priok. Kegiatan tadi pagi dimulai dari subuh penertiban dalam rangka penyalahgunaan narkotika yang manak dilakukan di tempat ini, kata Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Zulfan. Terima kasih telah menonton!